Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe Cepat, 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 cepat Cepat, cepat Cepat, cepat Cepat, cepat Buran, buran Bisa selesai lagi Cepat Kita, kita mulai, buran Bukan, buran Bukan, buran Buran, buran Pas ya Ayo, ayo pak Waktu berapa? Habis 30 9 8 7 8 5 4 3 2 1 Allah Bapak, pengen beli emas Kebeli emas Buat dagangan juga kebeli Kulkas kebeli Mudah-mudahan Rezeki dari belit lagi itu bisa berubah Amin ya Allah Amin ya Allah Amin Kita pulang pak, kita cari mobilnya Terima kasih ya Ayo pak, kita pulang Pak Akhirnya kelar belanjanya Alhamdulillah Alhamdulillah Aku beli semuanya Buat anak, buat istri Gimana sih pak perasaannya tadi Pas kita samperin itu perasaan bapak gimana? Ada kebayang apa gak sih pak? Terima kasih Alhamdulillah Dutuki 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 dari Dutuki Agit ini Mudah-mudahan bisa menguruskan kehidupan bapak ya ke depannya ya pak ya Ini juga akan ada modal usaha Dari modal usaha ini mudah-mudahan Talent sama tim-tim Mr. Money berharap bisa merubah kehidupan bapak ke depannya Jadi entah gak ada tunggakan lagi untuk biaya sekolah Belajar juga makin enak Gak usah kepikiran lagi bapaknya Mudah-mudahan sekarang bapak bantu ibu jualan Bisa menunjang kehidupan bapak ke depannya lebih bagus lagi Ya pak ya Ya kita pulang ketemu anak istri ya Ya udah alhamdulillah 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 Pak Yanto ini semua keluarga Pak Yanto Iya pak Ini udah lengkap pak Ada satu udah belum pulang pak Yang gedean Yang pertama Ridwan Ya Ridwan Baik ini anak-anak boleh tahu siapa aja namanya Amel Amel Kecil Rizky Rizky Isal Faisal Ya Faisal Faisal Amel Rizky Isal Tadi saya ketemu bapak Lagi tugas Di jalan Bapak kamu adalah pejuang hidup yang hebat Dia bilang sama saya Kalau dia sangat sayang dan cinta sekali terhadap keluarganya Terutama anak-anaknya Dan ingin sekali membesarkan anak-anaknya ini Menjadi orang yang sukses Dan kalau bisa Harus lebih baik daripada orang tuanya Betul pak Betul pak Faisal mau bilang apa untuk Untuk Pak Yanto dan juga untuk ibu Terima kasih Udah gak Terima kasih Udah Udah Sekolah yang memang Udah 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 Amel Kita sebagai anak Tugas kita lah menjaga kedua orang tua kita Kalau kita hidupnya mau sukses Menjadi orang besar Jangan pernah sedikitpun kita menyakiti hati mereka Udah 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 Amin Baik kalau begitu Pak Yanto Waktu 30 menit sudah saya berikan Dan juga duit 15 juta sudah saya berikan Barang-barang apa saja yang Pak Yanto Sudah beli untuk kebutuhan keluarga Pak Yanto Ini beli alat-alat sekolah Pak Alat-alat sekolah Dimana Pak alat-alat sekolahnya Pak Ini Pak Saya mau lihat Pak Ambil Pak tolong Pak Silahkan Bapak kasihkan anak-anak Bapak Silahkan Pak Apa lagi Pak Sepatu Pak Sepatu, dimana Pak sepatunya Pak Ya sih Pak Amel, Faisal, Rizki Kapan terakhir kalian Dibeliin tas dan juga sepatu sama Bapak Sal Kelas 11, kira-kira sudah berapa lama itu? Satu tahun lebih Amel Gimana Amel perasaannya Amel Dibeliin sepatu dan juga tas Senang Itu artinya orang tua kamu sangat sayang dan cinta sekali Jangan pernah meragukan rasa cinta dan kasih sayangnya orang tua Ya, terkadang memang ada rasa marah Tapi terus mata-mata ingin membuat anaknya jauh lebih baik lagi Ya, semoga dengan alat-alat sekolah ini Sekolah kalian atau belajar kalian bisa lebih semangat lagi Amin Ya Pak Amin Apa lagi Pak yang Bapak beli Pak? Itu kulkas Pak Kulkas, Bapak beli kulkas untuk apa? Buat dagang es Bapak mau dagang es? Ya Minuman dingin Minuman dingin Siapa nanti yang akan buat minuman dingin ya? Ibu Ibu, bisa Bu? Sebelumnya pernah punya pengalaman dagang minuman dingin seperti itu Bu? Belum pernah Tapi nanti Ibu akan coba Apa lagi Pak? Telur Pak Telur, banyak sekali Pak telur ya Pak Ya Pak Untuk apa Pak? Jagang Pak Bapak juga beli beras berapa nih Pak? Itu tiga karung Tiga karung Beras tiga karung sebanyak itu untuk apa Pak? Jual juga Pak Mau jual juga? Ini minuman-minuman dingin itu untuk apa Pak? Jual juga Pak Apapun jenis usahanya, berapapun modalnya Pak Kalau kita niat dan bekerja keras Insya Allah Pak Tuhan atau Allah SWT pasti akan dikasih jalan untuk Bapak Amin 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 Ya Allah Mesin cuci untuk usaha atau untuk kebutuhan keluarga Pak? Buat kebutuhan keluarga ya Pak Dan dan istri saya suka sakit tangannya Jadi selama ini Ibu kalau nyuci pakaian Masih pakai tangan? Berapa lama Bu untuk nyuci pakaian Bu? Jam, saya jam setengah Tergantung banyaknya pakaian Dan sekarang Ibu sudah dibelikan mesin cuci sama Bapak Bisa menghemat tenaga dan juga waktu Ibu Ibu mau bilang apa sama Bapak Bu? Pak, terima kasih ya Belikan mesin cuci Amin Bapak beli seragam? Seragam Sekolah beli Dimana Pak? Silahkan Pak, Bapak langsung kasih Untuk anak-anak Bapak Amel Alhamdulillah Pak Bisa kebeli Dimana Pak perasaan Bapak Pak? Syukur Alhamdulillah Bisa kebeli Pak Bisa kebeli? Sekarang saya mau tanya sama Bapak Bapak beli apa untuk Ibu Pak? Selain mesin cuci tadi Pak Beli baju dia Beli baju? Baju apa Pak? Baju muslim Baju muslim? Buat pengajian Buat pengajian? Iya Baju muslim Memang buat pengajian Bukan buat main bola betul Pak Coba Pak, saya mau lihat Pak Di bawah bajunya Pak Ini Pak Buat pengajian Ibu Bisa langsung dipakai gak Bu? Saya pengen lihat Bu Bisa gak langsung dipakai? Muat Bu Bu Saya curiga Bapak beliin baju ukuran kayak gini Supaya mungkin Ibu suruh diet Itu curiga saya Bu Apa lagi Pak yang Bapak beli? Gak habis Cincin 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 Ya Allah Mana coba saya lihat Belum pernah Pak Beliin ini dia Pak Tolong dibuka Pak Saya pengen Bapak sambil berlutut Pakaikan cincin Itu untuk Ibu Saya pengen melihat itu Pak Silahkan Pak Berlutut Pak Jogok Pak Jogok Iya Bapak buat beliin siapa sih nih? Coba lihat Bu Kasih lihat Bu Bapak mungkin ingin Menyatakan rasa cinta Bapak Terhadap Ibu yang begitu besar Silahkan Pak Bilang Pak Saya mau tanya sama Bapak Kenapa Bapak milih Ibu sebagai istri saat itu? Apa Pak alasannya Pak? Senang Pak Masih muda senang Masih muda Bapak senang Awal ceritanya kenapa bisa senang? Ceritain panjang Gak apa-apa Singkat aja Kalau dulu kan suka ada gara-gara temen belajar kelompok Apa Pak yang dulu Bapak bikin senang sama Ibu? Nonton liburan aja Pak Ngalan Nontonlah Pak Lahir tanjap apa orkes? Orkes Waktu itu gimana Bu ceritanya Bu? Kalau boleh saya tahu Bu Bapak minta kenalan Bapak minta kenalan Bapak genit ya Bapak berani dulu minta kenalan Kurang makanya coba Gak apa-apa Itu namanya laki-laki sejati Pak Kalau kita suka Kita cinta Kita harus berani nunjukin rasa cinta itu sama orang tersebut Betul Pak? Jangan disimpen Pak Ntar jadi tape Ujokat 12 14 15 6 6 15 19 Terima kasih.